Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lisnawati dari kelas B Dengan nomor presensi 21 dan juga NIM 1410 620040 Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait Miniskripsi saya Miniskripsi dari kuantitatif yang berjudul Pengaruh brand ambasador Marshall Widianto terhadap brand image MS Glow Oke, kalau gitu langsung aja kita ke bab satu Yakni ada pendahuluan Pendahuluan ini terdiri dari empat subbab Yang pertama adalah latar belakang masalah Lalu ada perumusan penelitian Selanjutnya ada tujuan penelitian Dan juga ada manfaat penelitian Mungkin disini saya akan membacakan terkait Latar belakangnya dulu nanti baru sampai kita manfaat ya teman-teman Yang pertama adalah latar belakang Oke, sebentar Oke, jadi latar belakang yang saya ambil disini adalah memiliki wajah yang rupawan merupakan keinginan dari semua orang Dan tak hanya perempuan, laki-laki pun juga menginginkan hal tersebut Salah satu barang yang mampu merubah wajah menjadi lebih glow up atau lebih ganteng, lebih cantik gitu ya Adalah skincare Skincare merupakan seperangkat produk yang diproduksi dengan tujuan untuk merawat kulit agar menjadi lebih sehat dan juga bersih Di Indonesia sendiri pemakaian skincare banyak mengalami peningkatan serta perkembangan dari segi penjualannya Mengutip dari situs kata data bahwa pendapatan di pasar kecantikan dan perawatan diri ini mencapai 7,23 miliar USD Pada tahun 2022, tahun kemarin, dan diperkirakan akan meningkat sebesar 5,81% di setiap tahunnya Jadi kemungkinan tahun ini angka penjualan di pasar kecantikan dan juga perawatan akan naik Secara mendetail, segmen pasar terdiri dari 4 bagian Yang pertama adalah segmen perawatan diri sebesar 3,18 miliar USD Selanjutnya adalah skincare sebesar 2,5 miliar USD Lalu diikuti oleh kosmetik sebesar 1,61 miliar USD Dan yang terakhir adalah parfum atau wangian sebesar 39 juta Dan berdasarkan data tersebut Pendapatan dari pasar kecantikan dan perawatan diri per orangnya di Indonesia Pada tahun kemarin atau tahun 2022 adalah sebesar 25,90 USD per orang Selanjutnya Perubahan teknologi dan juga perkembangan digital yang tumbuh dengan pasar ini Memunculkan persaingan bisnis baru di seluruh sektor Terkecuali adalah sektor kecantikan dan perawatan Sehingga setiap perusahaan harus memiliki strategi untuk memasarkan produknya Agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya Periklanan merupakan bentuk pemasaran produk yang sering kita jumpai Iklan merupakan salah satu media yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk Untuk mempromosikan sebuah produk Sebuah iklan ini memiliki makna Baik makna tersirat maupun makna tersurat Melalui kata-kata visual Ataupun suara yang mampu menarik atensi dari kalayak atau masyarakat Dan dalam kalayaknya sebenarnya tidak jarangkan kita semua temukan Wajah-wajah yang mampu memikat perhatian dari para konsumennya Dan hal tersebut dilakukan memang ada tujuannya Memang karena sebuah tujuan yakni Kenapa? Yakni agar produk yang diiklankan mampu terjual Dan citra dari produk tersebut itu melakat di dalam pikiran masyarakat Misalnya kayak kalau misalkan yang ngeiklanin itu salah satu artis yang kita suka Berarti kan kita pasti inget kan nih Oh iya dia tuh iklan di produk ini Iklan di produk ini gitu Jadi ini mengunculkan persepsi di dalam benak masyarakat gitu Dan kalau tadi ngomongin iklan kan iklan itu banyak banget macemnya ya Dan salah satu cara beriklan adalah dengan menggunakan tokoh-tokoh yang terkenal Atau biasa disebut dengan brand ambasador Teman-teman kira-kira tau gak nih apa arti dari brand ambasador Oke jadi brand ambasador itu sendiri Merupakan artis atau selebritas Yang selalu digunakan untuk menciptakan serta mengkomunikasikan citra merk sebuah produk Karena artis atau selebritas itu memiliki ketenaran Udah pasti dong artis punya ketenaran Lu memiliki kepopuleran serta memiliki pengaruh Untuk bisa mengambil daya tarik atau atensi yang ada pada masyarakat atau kalaya Namun pemilihan seorang brand ambasador pun harus tetap memperhatikan beberapa hal Salah satunya ialah representasi dari produk yang akan diiklankan Karena dengan adanya brand ambasador yang berkualitas secara tidak langsung Menjadi tolak ukur sebuah perusahaan dalam upaya untuk mengoptimalkan brand image sebuah produk Brand image itu apa sih? Nah brand image ini biasanya dikenal dengan sebutan citra ya teman-teman Jadi brand image atau citra ini merupakan sebuah visualisasi Yang menggambarkan tentang objek dalam pandangan seseorang yang direpresentasikan secara subjektif Selanjutnya Biasanya nih kalau misalkan teman-teman suka lihat iklan dari skincare atau iklan dari produk kecantikan itu kan Menggunakan BA atau brand ambasador disingkat BA biasanya Menggunakan brand ambasador yang mempunyai, yang memiliki wajah rupawan gitu kan Baik pria maupun wanita Agar kenapa? Yang pasti agar memikat para konsumennya Seperti yang baru-baru ini, akhir-akhir ini sedang dilakukan oleh beberapa merek dari produk kecantikan gitu ya Dengan menggait para artis luar negeri, khususnya artis dari negeri kingseng Tahu yakni Korea Selatan, benar Jadi belakangan ini merek-merek skincare Indo itu lagi menggait para opa-opa gitu ya Untuk menjadi brand ambasador produk mereka gitu Namun selain artis dengan para serupawan Strategi lain pun digunakan MS Glow Untuk memasarkan usahanya sebagai produk kecantikan Tiba-tiba MS Glow, MS Glow itu apa gitu Jadi MS Glow sendiri merupakan sebuah brand kecantikan Yang didirikan pada tahun 2013 Di bawah naungan dari PT Kosmetika Cantik Indonesia Yang kini telah banyak sekali memproduksi berbagai macam jenis skincare gitu kan Jenis-jenisnya terdiri dari ada body care untuk badan gitu kan Terus ada serum untuk wajah biasanya Ada juga night cream sama cream malam, day cream juga mungkin Cream siang gitu kan Terus ada moisturizer pastinya Terus ada body essence Terus ada Pokoknya banyak banget ya perangkat skincare yang mungkin teman-teman tahu gitu kan Bahkan MS Glow ini punya klinik yang dinamain MS Glow Aesthetic Clinic gitu loh Dan gak cuma klinik doang MS Glow juga membuat sebuah aplikasi teman-teman Untuk menganalisa kulit wajah Jadi aplikasinya itu namanya adalah MS Glow Skin Analyzer Analyzer yang fungsinya untuk apa itu aplikasi Jadi aplikasi tersebut fungsinya untuk mengetahui jenis dan juga kondisi dari kulit wajah kita Dan dalam aplikasi tersebut juga dapat berkonsultasi langsung nih dengan dokter kecantikannya MS Glow Bahkan dalam aplikasi tersebut itu juga bisa membeli produk dari MS Glow Canggih-canggih Dan selanjutnya ini kita langsung ke dalam mater belakang masalah Jadi dalam memasakkan produknya ini MS Glow menggunakan Marcel Widianto teman-teman Teman-teman pada tahu gak sih Marcel Widianto itu siapa? Jadi Marcel Widianto ini merupakan seorang artis juga Cuma bedanya adalah beliau bukan artis sinetron atau artis FTV Tapi beliau merupakan seorang komika atau pelawak Yang berasal dari sebuah ajang kompetisi di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia Namanya itu adalah Stand Up Comedy Academy atau biasa disingkat SUCHA ya teman-teman Nah Marcel ini berhasil lolos dan menjadi 20 besar finalis Dan pada tahun 2021 produk kecantikan MS Glow ini resmi menggandeng Marcel sebagai brand ambasadornya Pada mulanya banyak banget terjadi ketidaksangkaan dan mungkin malah terjadi konflik ya teman-teman Ada beritanya kalau misalkan kenapa si Marcel ini yang menjadi brand ambasador produk kecantikan Karena biasanya orang yang menjadi brand ambasador produk kecantikan adalah orang-orang yang memiliki wajah yang rupawan Bukan berarti Marcel ini tidak rupawan Namun biasanya para perusahaan ini mengambil sebuah brand ambasador itu lewat orang yang dapat merepresentasikan sebuah produknya gitu kan Karena ini produk kecantikan gitu kan Berarti ini pilih adalah orang-orang yang memang menurut standar banyak orang adalah orang-orang yang cantik dan juga orang ganteng Namun MS Glow ini memiliki strategi pemasaran yang berbeda Namun kita bukan melihat dari strategi pemasarannya ya teman-teman Jadi yang bisa saya garis bawahi disini adalah menurut dari Shala Martalia selaku direktur MS Glow Yang mengatakan bahwa sebenarnya pengangkatan si Marcel Widianto sebagai brand ambasador dari MS Glow ini adalah sebuah buktian Bahwa semua orang di dunia ini itu pantas dan juga berhak Untuk bisa tampil menawan Dan hal tersebutlah yang menjadi ketertarikan peneliti yakni saya untuk menjadikan Marcel sebagai Untuk menjadikan Marcel yang selaku brand ambasador ini sebagai objek penelitian saya Karena kan biasanya kalau misalkan orang yang cantik dan orang itu merupakan sebuah model Ada resepsi di masyarakat kayak ya dia memang udah cantik gitu Tanpa produk yang di Tanpa produk yang mengambasadori dia juga Dia sudah memang udah cantik dari sananya gitu kan Nah MS Glow ini membantah kalau misalkan orang-orang kayak Marcel Orang-orang yang memiliki standar di bawah rata-rata Seperti kebanyakan para remaja maupun para orang-orang di Indonesia gitu Di sekitar kita yang merasa bahwa mereka tidak cukup cantik Mereka tidak cukup ganteng untuk memakai sebuah skincare Tapi MS Glow itu membantah hal itu Bahwa semua orang ini bisa tampil menawan Apapun profesinya, apapun gendernya Karena tadi latar belakangnya sudah disampaikan Selanjutnya adalah terkait permasalahan rumusan masalah Jadi berdasarkan latar belakang yang tadi saya jelaskan Maka rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah pemilihan Marcel Widianto sebagai brand ambasador berpengaruh Terhadap brand image produk MS Glow Selanjutnya adalah terkait Tujuan Tujuan dari rumah masalah ini adalah Tujuan ini adalah Bagaimana cara kita untuk menjawab rumusan masalah Karena tadi rumusan masalahnya apakah berpengaruh atau tidak Maka Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh dari Marcel Widianto sebagai brand ambasador Terhadap brand image dari produk MS Glow Seperti itu Dan selanjutnya adalah manfaat penelitian Sebentar Jadi manfaat penelitian ini ada dua Ada secara akademis dan juga secara praktis Jadi secara akademis itu sendiri itu Semoga penelitian ini mampu memperkaya Lagi dalam bidang dalam hal komunikasi ya khususnya adalah Marketing communication atau komunikasi pemasaran Dan manfaat praktisnya ini adalah Diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumber pengetahuan Sumber pengetahuan bukan hanya bagi peneliti tapi juga bagi para pembaca Dan nantinya mungkin penelitian ini mampu Dijadikan sebagai referensi bagi para pembaca gitu ya Untuk membuat penelitian dengan topik dan dengan tema yang sama Seperti itu Oke selanjutnya langsung kita masuk ke bab 2 Ini yakni adalah landasan teori yang berisikan tentang konsep Lalu juga ada review literatur Ada variable X Ada variable Y Ada model penelitian Dan juga ada hipotesis teori Oke mungkin dari konsep dulu ya Jadi Konsep dalam penelitian ini adalah Komunikasi pemasaran Atau marketing communication Nah di dalam buku advertising Dijelaskan bahwa pemasaran mempunyai arti Yang mengartikan bahwa pemasaran merupakan sebuah proses Untuk menciptakan Mengkomunikasikan dan juga menyampaikan nilai Kepada konsumen Serta untuk mengelola hubungan pelanggan Dengan cara yang memberi keuntungan bagi para stakeholder Selanjutnya Tujuan dari komunikasi pemasaran Ialah menciptakan tiga tahap perubahan Yang terdiri dari perubahan pengetahuan Sikap dan juga tindakan Dengan menggunakan Beragam media yang diinformasikan kepada konsumen Dan melalui komunikasi pemasaran pula Konsumen dapat tahu nih Mengapa sebuah produk itu digunakan Lalu mengapa Eh lalu Sebentar Gimana cara produk itu digunain Terus siapa aja yang menggunain produk itu Dan bahkan kapan digunain produk itu Itu adalah konsepannya Sementara untuk teorinya sendiri Ini masih ada dalam konsep Teori ini Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori branding Jadi menurut Skoltz dan juga Barnes Brand Strategi merupakan manajemen sebuah brand Yang bertujuan untuk membentuk suatu brand Dengan cara mengatur seluruh elemen yang ada Branding bukan hanya membuat target konsumen memilih produk kita diantara banyaknya pesaing Namun branding juga membuat target konsumen kita melihat kita Sebagai satu-satunya produk yang dapat memberikan solusi kebutuhan mereka Atau permasalahan mereka Jadi Teori branding ini berkaitan dengan penelitian Sebab sejalan dengan apa yang ingin peneliti dapatkan Mengenai pengaruh brand ambassador terhadap brand image Jadi mungkin kita Ulas balik lagi di latar belakangnya Seperti yang sudah saya bilang Kalau misalkan Banyak banget Remaja-remaja maupun orang-orang di Indonesia ini yang merasakan bahwa Kayaknya Kalau misalkan artis itu dijadikan brand ambassador Bukan karena dia merepresentikan sebuah produk Tapi emang karena dia sudah ganteng atau cantik dari sananya Dan ditambah ketika dia sudah menjadi BA sebuah produk itu Ya dia makin lagi untuk mempromosikan sebuah produk itu Dan itu yang membuat masyarakat mungkin merasa minder Terkait bahwa kayaknya yang cantik Yaudah emang yang perawatan mahal aja Padahal dari cara kita merawat badan Dan khususnya merawat wajah Karena kita posisinya lagi ngebahas skincare Itu tuh bisa dilakuin oleh semua orang Gak cuma artis-artis yang emang udah cantik aja Enggak gitu Semua orang Seperti kata direktur MSQ tadi Semua orang itu pantas Dan juga berhak Untuk menawan Dan untuk glow up Makanya ini teorinya sejalan dengan peneliti bahwa Branding ini membuat kita sebagai satu-satunya produk Yang dapat memberikan solusi kebutuhan Dan permasalahan Gitu Selanjutnya adalah review literatur Jadi review literatur ini merupakan Terdiri dari sepuluh jurnal yang Menjadi referensi ya Menjadi referensi peneliti dalam Membuat penelitian ini Jadi review literatur itu ada Sepuluh Yang pertama itu diteliti oleh Penelitian yang pernah diteliti oleh Sofia Nurul Hakima dan juga Budi Hartono Dalam jurnal Embis Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial Judulnya adalah Pengaruh Brand Ambassador Aktor Korea terhadap Brand Image Product Scarlet Jadi studi kasus mahasiswa Universitas Tidak Penelitian ini dilaksanakan Guna menganalisis Seberapa berpengaruhnya Brand Ambassador Terhadap Brand Image Product Scarlet Pada mahasiswa Universitas Tidak Penelitian ini menggunakan Jenis kuantitatif Udah pasti Karena kalau review literatur itu Adalah Referensi yang diambil Menggunakan Posisi Antara variable X Dan variable Y Itu yang sama Jadi jika Terdapat ketidaksamaan Antara Dua posisi itu Maka Tidak dapat dijadikan Sebagai Sebuah Referensi Penelitian Dan hasil dari penelitian ini Ditemukan bahwa Hanya ada satu indikator saja Yang berpengaruh terhadap Brand Image Sedangkan indikator lainnya Tidak memiliki pengaruh Apapun terhadap Brand Image Selanjutnya adalah Penelitian yang kedua Penelitian yang kedua Masih sama topiknya Tapi penelitian kedua ini Diteliti oleh Salwa Alivia Dan juga Hadi Purnama Dalam jurnal E-Proceeding of Management Yang judulnya itu Pengaruh Brand Ambassador Song Jungki Terhadap Brand Image Scarlet Whitening Kualitatif Jenis Penelitian ini Menggunakan Pastinya kualitatif Tapi mereka Menggunakan Sampling Non-probability Dengan jenis Purposive Sampling Dan hasil yang didapatkan Adalah Adanya pengaruh Yang signifikan Antara Brand Ambassador Terhadap Brand Image Selanjutnya yang ketiga Penelitian yang ketiga Pernah diteliti oleh Dina Artimashita Dan juga Aili Yuliati Dalam jurnal JREMB Atau Jurnal Reset Akutansi Merchubana Dan judulnya Pengaruh Brand Ambassador Dian Sastrowardoyo Terhadap Brand Image Produk Makeup L'Oreal Paris Sama-sama make up Dan Disini Hasil penelitiannya Menunjukkan bahwa Secara parsial Brand Ambassador Dian Sastrowardoyo Memiliki pengaruh Terhadap Brand Image Produk Makeup L'Oreal Selanjutnya adalah Review yang keempat Dilakukan oleh Shelma Bertari Glutom Dan juga Devi Lasari Dalam jurnal E-Proceeding of Management Juga Tapi judulnya adalah Pengaruh Brand Ambassador Blackpink Terhadap Brand Image E-Commerce Shopee Hasil dari penelitian ini Menunjukkan Bahwa Hasil penelitian ini Terbagi menjadi Hasil pengolahan data Dan juga evaluasi Dari variable yang Bersangkutan Karena penelitian ini Menggunakan metode Kuantitatif Dengan analisis Regresi berganda Selanjutnya Yang kelima Yang keberapa Yang kelima ya Oke yang kelima Penelitian dengan topik Yang sama Juga dilakukan oleh Nur Fitriyanti Dengan Henny Gusva Dalam Jurnal Manajemen Komunikasi Yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador Hamish Daud Dan Iklan Terhadap Brand Image Clear Jadi Penelitian ini Menggunakan Kuantitatif Tapi metodenya Pake metode Survey Dan hasilnya Hasil dari penelitian ini Menunjukkan bahwa Adanya pengaruh Penggunaan Brand Ambassador Si Hamish Daud Dan Iklan Clear Ayo Indonesia Bisa Terhadap Brand Image Selanjutnya Oke Selanjutnya Keenam Penelitian selanjutnya Oleh Indah Yuvita Rahma Dan juga Marta Tri Lestari Dengan judul Pengaruh Choice One Sebagai Brand Ambassador Terhadap Brand Image Produk Misedap Korean Spicy Chicken Penelitian ini Menggunakan Metode Kuantitatif Dengan Analisis Deskriptif Lalu Ada Uji Normalitas Ada Analisis Korelasi Ada Uji Regresi Linear Sederhana Serta Koefisien Determinasi Dan Uji Hipotekasi Sobanyak Dan hasilnya Menunjukkan bahwa Choice One Sebagai Brand Ambassador Ini Memiliki Pengaruh Sebesar 29,05% Terhadap Brand Image Produk Misedap Korean Spicy Chicken Sedangkan Sisanya Yakni 70,05% Ini dipengaruhi oleh Faktor lain Di luar Penelitian ini Yang tidak Diterliti oleh Peneliti Selanjutnya Adalah Yang Ketujuh Review Literatur Yang ketujuh Dilakukan oleh Huzayifah Aiman Bersama dengan Silvi Nurfebriani Nurfebriaraning Dalam Journal E-Proceeding Of Management Yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador Lukas Lukasnya Wifi Terhadap Brand Image Neokafi Penelitian ini Juga menggunakan Kuantitatif Dengan Jenis Explanatif Dan hasil Yang digunakan Hasil yang didapatkan Adalah Terdapat hubungan Yang sangat kuat Serta signifikan Antara Variable Brand Ambassador Yaitu Lukas Wifi Terhadap Brand Image Si Neokafi Selanjutnya Adalah Yang ke delapan Penelitian Yang dilakukan Oleh Adriana Justika Dan Martha Terlistari Dengan judul Pengaruh Brand Ambassador NCT 127 Terhadap Brand Image Produk New Green Tea Ini 127 kan ya Bucunya Selanjutnya Metode ini Menggunakan Kuantitatif Menggunakan Metode kuantitatif Dan hasil yang Didapatkan Adalah Brand Ambassador Yakni NCT Ini sebagai Variable Independent Atau Variable Yang mempengaruhi Pastinya Memiliki Pengaruh Yang signifikan Sebesar 69,3% Terhadap Brand Image Produk New Green Tea Jadi Tadi Beda-beda ya Presenannya Ini lebih banyak 69 Tadi yang Si One Cuma 29 Selanjutnya Yang ke Sembilan Adalah Penelitian Yang dilakukan Dilakukan oleh Mohamed Zainal Asyikin Bersama Dengan Rati Hasanah Dengan Judul Pengaruh Brand Ambassador The Bell Disk Terhadap Brand Image Lemonilo Penelitian ini Menggunakan Metode kuantitatif Dengan teknik Analisis Regresi Linier Berganda Dan hasil yang Didapatkan Adalah Besar Pengaruhnya Sebesar Pengaruh Brand Ambassador Terhadap Brand Image Sebesar 55,4% Saja Dan sisanya Dipengaruhi oleh Faktor lain Yang tidak Diteliti Dalam Penelitian Ini Dan Review Literatur Yang terakhir Yang ke Sepuluh Yakni Penelitian Yang Diteliti Oleh Intan Syafira Nurwanti Dan Juga Pramita Aulia Dalam Jurnal E-Proceeding Of Management Dengan Judul Pengaruh Brand Ambassador BTS Terhadap Brand Image Samsung Di Kota Bandung Dan hasilnya Menunjukkan Bahwa Brand Ambassador BTS Ini secara Parsial Memiliki Pengaruh Yang signifikan Terhadap Brand Image Smartphone Samsung Di Kota Bandung Seperti Itu Oke Kalau tadi Kita udah Bahas Konsep Udah Bahas Review Literatur Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Variable X Dari Penelitian Ini Dan Pada Penelitian Ini Variable X Adalah Brand Ambassador Sementara Untuk Variable Y Adalah Brand Image Oke Oke Selanjutnya Selanjutnya Adalah Ke Model Penelitian Jadi Model Penelitian Ini Kalau Misalkan Digambarkan Adalah Brand Ambassador Brand Ambassador Sini Brand Image Yang Bisa Di tengahnya Dikasih Tanda Pana Bahwa Si Brand Ambassador Ini Merupakan Variable Independent Sementara Brand Image Ini Adalah Variable Dependent Yang Artinya Brand Ambassador Ini Dapat Mempengaruhi Atau Memberikan Pengaruh Atau Berpengaruh Terhadap Brand Image Yaitu Variable Yang Dipengaruhi Jadi Variable X Itu Independent Atau Mempengaruhi Dan Variable Y Yakni Brand Image Itu Variable Yang Dipengaruhi Oleh Brand Ambassador Atau Variable X Dan Terakhir Dari bab Dua Ini Adalah Hipotesis Teori Jadi Hipotesis Teori Dalam Penelitian Ini Adalah Pengaruh Brand Ambassador Marshall Widianto Terhadap Brand Image Product MS Glow Seperti Itu Selanjutnya Adalah Bab Ketiga Yang Pasti Metode Penelitian Metode Penelitian Ini Banyak Sekali Subab Subab Dan Nanti Dari Subab Itu Tersebut Dibagi Lagi Jadi Subab Baru Yang Pertama Itu Paradigma Penelitian Oke Jadi Paradigma Ini Merupakan Pandangan Mungkin Atau Asumsi Bila Dibilang Jadi Paradigma Paradigma Penelitian Ini Menggunakan Paradigma Ilmiah Kuantitatif Jadi Paradigma Ini Memiliki Sifat Masalah Penelitian Yang Objektif Dengan Pembuktian Terkait Konsep Dan Juga Teori Dan Menurut Paradigma Kuantitatif Ilmu Pengetahuan Adalah Ilmu Yang Bersifat Valid Namun Meskipun Valid Harus Tetap Penelitian Ini Harus Tetap Berdasarkan Fakta Atau Bukti Yang Nyata Jadi Gak Mentang Valid Semua Data Yang Dimasuk Itu Pasti Benar Dan Paradigma Ini Menerapkan Sebuah Asumsi Yang Kita Bangun Berlandaskan Fakta Yang Diperoleh Dari Hasil Pikir Atas Sebuah Fenomena Ataupun Kejadian Selanjutnya Adalah Sehabis Paradigma Ini adalah Kependekatan Jadi Pendekatan Yang Digunakan Adalah Pendekatan Kuantitatif Yang Merupakan Pendekatan Untuk Menguji Teori-teori Objektif Dengan Memeriksa Hubungan Diantara Variable Nah Variable-variable Ini Pada gilirannya Dapat Diukur Biasanya Dengan Instrument Sehingga Data Angka Dapat Dianalisis Menggunakan Prosedur Statistik Selanjutnya Adalah Laporan Tertulis Akhir Ini Memiliki Struktur Yang Terdiri Dari Pendahuluan Literatur Dan Teori Metode Hasil Dan Pembahasan Dan Seperti Halnya Peneliti Kualitatif Mereka Yang Terlibat Dalam Pentuk Penyelidikan Ini Pun Memiliki Asumsi Tentang Pengujian Teori Secara Deduktif Dengan Membangun Perlindungan Terhadap Bias Mengendalikan Penjelasan Alternatif Atau Kontrafaktual Dan Mampu Menggeneralisasi Dan Mereplikasi Temuan Hal ini Saya kutip Dari Bukunya Crashwell Pada tahun 2016 Buku yang Tahun 2016 Selanjutnya Sehabis Nah Metode Penelitian Ini Menggunakan Metode Namanya Adalah Hipotetiko Deduktif Metode Jadi Atau Metode Deduktif Jadi Deduktif Ini Seperti Yang Kita Tau Paragraf Dari Yang Luas Ke Merucut Jadi Penelitian Deduktif Ini Diawali Dengan Sebuah Teori Yang Nantinya Kita Akan Memperoleh Hipotesis Nanti Dari Hipotesis Tersebut Akan Kita Uji Melalui Sebuah Pengamatan Telemat Ini Saya Kutip Dari Bukunya Wenzel Dan Juga Baby Pada Tahun 94 Dan Pada Studi Ini Yakni Studi Kuantitatif Kita Dapat Mencari Hubungan Korelasi Antara Variable Jadi Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Di Bab 2 Tadi Sementara Variable Y Adalah Variable Yang Dipengaruhi Oke Selanjutnya Adalah Populasi Sample Dan Teknik Penarikan Sample Populasi Sendiri Merupakan Kumpulan Dari Semua Elemen Yang Memiliki Beberapa Karakteristik Umum Yang Terdiri Dari Alam Semesta Untuk Tujuan Masalah Riset Pemasaran Selanjutnya Parameter Populasi Biasanya Berupa Angka Informasi Tentang Parameter Populasi Pun Dapat Diperoleh Dengan Melakukan Sensus Ataupun Malhotra Yang Saya Kutip Dari Menggunakan Sensus Ataupun Sample Yang Saya Kutip Dari Bukunya Malhotra Pada Tahun 2013 Dan Populasi Dalam Penelitian Ini Adalah Mahasiswa Aktif Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatannya Adalah Angkatan 2020 Yang Berjumlah 83 Orang Selanjutnya Adalah Sample Sample Adalah Sub Kelompok Dari Elemen Elemen Dari Populasi Yang Dipilih Untuk Berpartisipasi Dalam Penelitian Dan Selanjutnya Terkait Teknik Teknik Penarikan Sample Teknik Penarikan Sample Pada Penelitian Ini Menggunakan Teknik Non Probability Sampling Atau Sampling Non Probabilitas Yaitu Sample Tak Dengan Jenis Purpusive Sampling Apa sih Purpusive Sampling Jadi Purpusive Sampling Ini Suatu Jenis Sampling Non Probabilitas Dimana Unit-unit Yang Akan Diamati Itu Dipilih Berdasarkan Penilaian Tentang Mana Yang Akan Paling Berguna Atau Yang Paling Representatif Atau Mewakilkan Dari Jawaban-jawaban Penelitian Tuh Selanjutnya Ukuran Sample Disini Saya Menggunakan Rumus Lovin Untuk Menarik Sample Dan Dari Rumus Lovin Tersebut Hasilnya Adalah 45 Orang Nantinya Yang Akan Menjadi Sample Saya Dalam Melakukan Penelitian Ini 45 Orang Anak Ecom UNJ Tahun 2020 Selanjutnya Adalah Hipotesis Riset Jadi Hipotesis Riset Ini Terdiri Dari Dua HO Dan juga HA Dimana HO Tidak Ada Pengaruh Brand Ambasador Terhadap Brand Image Product MS Globe Dan HA Terdapat Pengaruh Jadi Perbedaan HO Dan HA Tidak Ada Pengaruh Dan Ada Pengaruh Brand Ambasador Terhadap Brand Image Product MS Globe Sementara Selanjutnya Kedalam Hipotesis Statistiknya HO Ini kan Tadi Tidak Berpengaruh Makanya Jika Di dalam Hipotesis Statistik Ini HO Pasti Ditolak Jika HO Sama Dengan Nol Ditolak Karena Ditolak Apabila Hipotesis Dalam Penelitian Ini Yaitu Brand Ambassador Tidak Berpengaruh Atau Tidak Memiliki Pengaruh Terhadap Brand Image Product MS Globe Dan HA Tidak Sama Dengan Nol Atau Satu Terdapat Diterima Karena Hipotesis Dalam Penelitian Ini Yaitu Brand Ambassador Berpengaruh Terhadap Brand Image Product MS Group Selanjutnya Adalah Metode Pengumpulan Data Jadi Pengumpulan Data Ini Berdasarkan Dua Data Yakni Data Primer Dan Data Sekunder Data Primernya Nanti Akan Diperoleh Melalui Survei Berupa Questionnaire Akan Disebar Melalui G-Firm Selanjutnya Data Yang kedua Yakni Data Sekunder Adalah Data Yang Diperoleh Dari Literatur Jurnal Maupun Skripsi Dengan Eh Maupun Buku-buku Yang berkaitan Dalam Penelitian Ini Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Juga Tadi Di Bab Dua Terkait Referasi Jurnal Yang Berisi Sepuluh Selanjutnya Adalah Metode Pengukuran Data Metode Pengukuran Data Ini Terdiri Atas Validitas Dan Reliabilitas Jadi Validitas Dalam Penelitian Kuantitatif Mengacu Pada Apakah Seseorang Dapat Menarik Kesimpulan Yang Bermakna Dan Juga Berguna Dari Skor Pada Instrument Tertentu Yang Lagi-lagi Saya Kutip Dari Bukunya Cresswell Selanjutnya Adalah Reliabilitas Jadi Reliabilitas Ini Mengacu Pada Konsistensi Atau Pengulangan Suatu Instrument Bentuk Reliabilitas Yang Paling Penting Untuk Instrument Multi-item Adalah Konsistensi Internal Instrument Yang Merupakan Tingkat Dimana Set Item Pada Instrument Berperlaku Dengan Cara Yang Sama Hal Ini Penting Karena Item Skala Instrument Anda Harus Menilai Konstruk Yang Sama Sehingga Item Ini Memiliki Interkorelasi Yang Sesuai Dan Konsistensi Internal Skala Dikuantifikasi Dengan Nilai Cron Batch Alpha Yang Berkisar Antara 0 Dan 1 Dengan Nilai Optimal Berkisar Antara 0,7 Dan 0,9 Dikutip Dari Buku Crashwell Intinya Adalah Jika Nantinya Nilai Reliabilitas Berkisar Antara 0,7 Sampai 0,9 Maka Data Tersebut Dapat Dikatakan Sebagai Data Yang Reliable Namun Jika Data Tersebut Kurang Dari 0,7 Atau Lebih Dari 0,9 Maka Data Tersebut Tidak Dapat Dikatakan Data Yang Reliable Selanjutnya Adalah Metode Analisis Data Yang Terdiri Dari Data Univariat Dan Juga Data Bivariat Jadi Data Univariat Ini Menurut Dalam Buku Wenzel Dan Baby Data Univariat Adalah Analisis Satu Variable Karena Analisis Univariat Tidak Melibatkan Hubungan Antara Dua Atau Lebih Variable Yang Tujuannya Adalah Deskriptif Jadi Beberapa Teknik Memungkinkan Peneliti Untuk Meringkas Data Asli Mereka Agar Lebih Mudah Dikelah Dengan Tetap Mempertahankan Sebanyak Mungkin Dan Selanjutnya Data Bivariat Yakni Analisis Data Dua Variable Dengan Tujuan Menentukan Hubungan Empiris Diantara Keduanya Analisis Bivariat Berfokus Pada Hubungan Antara Variable Dibandingkan Perbandingan Kelompok Analisis Ini Mengeksplorasi Statistik Hubungan Antara Variable Independent Dan Variable Dependent Dan Hasil Analisis Ini Biasanya Disajikan Dalam Bentuk Tabel Kontingensi Yang Dibuat Untuk Mengungkapkan Efek Variable Independent Terhadap Variable Dependent Selanjutnya Adalah Keterbatasan Dan Kelemahan Penelitian Keterbatasannya Memiliki Keterbatasan Waktu Pengerjaan Karena Menurut Peneliti Waktu Pengerjaan Yang Diberikan Sangat Sangat Mepet Untuk Mendapatkan Berbagai Macam Data Survei Dan Juga Bahkan Hingga Ke Referensinya Sangat Sudah Didapatkan Dengan Waktu Yang Lumayan Cukup Cepat Dibilangnya Itu Keterbatasannya Sementara Untuk Kelemahannya Menurut Penelitian Sendiri Ini Penelitian Ini Hanya Dapat Dimanfaatkan Dalam Jangka Pendek Yaitu Selama Si Marshall Widianto Ini Menjadi Benar Ambalador Produk MS Glow Namun Ketika Dia sudah Putus Kontrak Mungkin Penelitian Ini Bisa Dijadikan Sebagai Referensi Saja Selanjutnya Adalah Definisi Operasional Definisi Operasional Ini Terkait Konsep Terkait Konsep Variable Dimensi Dan Indikator Yang Nantinya Akan Dijelaskan Dalam Tabel OK Jadi Di dalam Definisi Operasional Ini Merupakan Beberapa Penjelasan Yang Nantinya Disederhanakannya Dalam Bentuk Tabel Nanti Ada Tiga Titik Tiga Belas Operasional Concept Atau OK Dan Disini Konsep Yang Saya Ambil Adalah Konsep Komunikasi Pemasaran Dengan Dua Variable Yakni Brand Ambassador Sebagai Variable X Dan Brand Image Sebagai Variable Y Dimensi Dari Variable X Yaitu Brand Ambassador Terdiri Dari Visibility Atau Popularitas Lalu Ada Credibility Atau Credibilitas Lalu Ada Attraction Daya Tarik Dan Juga Ada Power Atau Kekuasaan Sementara Dimensi Dari Variable Y Y Yaitu Yang pertama Ada Strength Of Brand Association Kedua Ada Favorable Of Brand Association Dan Ketiga Ada Uniqueness Of Brand Association Masing-masing Dimensi Memiliki Indikatornya Masing-masing Yang pertama Adalah Kepopuleran Marshall Selaku Brand Ambassador Yang kedua Kredibilitas Marshall Selaku Brand Ambassador Lalu Daya Tarik Marshall Lalu Dengan Kekuasaan Atau Power Untuk Menginfluence Marshall Sebagai Brand Ambassador Selanjutnya Indikator Untuk Variable Y Yang pertama Sejauh Mana Citra MS Glow Masuk Dalam Benak Konsumen Dan Yang kedua Bagaimana MS Glow Memuaskan Kebutuhan Dan Keinginan Konsumen Dan Yang terakhir Indikator Terakhir Adalah Seberapa Banyak Ingatan Informasi Yang berhubungan Dengan MS Glow Dan Semuanya Ini Menggunakan Skala Interval Lanjutnya Adalah Daftar Pustaka Yang terdiri Dari Berbagai Macam Sumber Yang Sudah Saya Ambil Dan Yang terakhir Adalah Lampiran Yang berisi Data Masalah Atau Uniqueness Proposal Penelitian Dan Yang kedua Itu Berisi Kuisyoner Miniskripsi Oke Dari data Permasalahannya Dulu Mungkin Jadi Data Masalah Atau Uniqueness Permasalahan Yang Menurut Saya Adalah Datanya Itu Adalah Kurang Terstandarisasi Dengan Benar Dan Juga Nanti Cara Untuk Mendapatkan Data Bertubu Pada Satu Metode Yaitu Menggunakan Google Formulir Saja Agar Lebih Memudahkan Penelitian Sebenarnya Padahal Bisa Dengan Menggunakan Cara Lain Mungkin Seperti Menyebar Kusyondara Dengan Menggunakan Angket Yang Terus Dicetak Cuma Mungkin Itu Akan Memakan Waktu Yang Lama Dibanding Google Formulir Karena Google Formulir Juga Bisa Membantu Percepat Penelitian Terkait Dengan Questioner Miniskripsi Jadi Questioner Miniskripsinya Itu Terdiri Dari Variable X Brand Ambassador Dan Variable Y Brand Image Variable X Tersendiri Itu Terdiri Dari Pernyataan Bahwa Marshall Widianto Sebagai Public Figure Memiliki Kepopularitasan Lalu Marshall Memiliki Keahlian Dan Kredibilitas Untuk Menjadi Brand Ambassador Lalu Marshall Memiliki Karisma Dan Daya Tarik Lalu Marshall Memiliki Visualisasi Yang Mendukung Untuk Produk Lalu Marshall Mampu Mempresentasikan Produk MS Glow Dengan Baik Dan Yang Terakhir Marshall Memiliki Power Untuk Menginfluence Audience Agar Membeli Produk MS Glow Dan Yang Terakhir Variable Y Brand Image Yakni Produk MS Glow Memiliki Citra Di Benak Masyarakat Lalu Produk MS Glow Mampu Memuaskan Konsumen Dengan Pemenuhan Kebutuhan Dan Juga Keinginan Konsumen Dan Yang Terakhir Informasi Terkait Produk MS Glow Mampu Diingat Oleh Konsumen Sekian Itu saja Mungkin Yang dapat Saya Sampaikan Untuk Presentasi Pada Kali Ini Lagi-lagi Jika Terdapat Kesalahan Kata Dalam Pengucap Dalam Presentasi Itu Dalam Kesalahan Saya Jadi Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Seluas-luasnya Akhir Kata Saya Tutup Presentasi Pada Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima